Halo teman-teman, selamat datang di channelku Paradox Di video kali ini, saya akan membahas lagi tentang WOTV Lebih spesifiknya, saya akan membahas tentang Raktad Orlandu Dan lebih spesifiknya lagi, saya akan membahas tentang Build terbaik yang bisa kamu lakukan di Orlandu, menurut saya Untuk video-video kayak gini lagi, ke depannya mungkin saya akan kasih Hashtag Ngobrol WOTV Tujuannya apa? Tujuannya biar lebih mudah di search, itu pertama Karena kemarin saya nyoba nge-search WOTV Indo Atau apa gitu lah, WOTV WOTV Miranda, kemarin kenapa? Bikin nama Miranda WOTV Miranda, WOTV Indo Ternyata video saya sangat sulit ya untuk dicari ya Tujuannya biar memudahkan agar mudah terlihat juga Dan juga lebih mudah kalian untuk mengingat saya Ngobrol WOTV Jangan lupa Dan juga kenapa namanya ngobrol? Karena memang harapannya Saya bakal menemukan orang-orang yang se-antusias saya dalam game ini Jadi, ya hitungannya kayak orang punya hobi yang sama Lalu ketemu Jadi ngobrol Asik sih, biasanya kayak gitu kan asik Dan juga Ya mungkin ada orang yang Tidak setuju dengan opini saya Kalau Bull terbagusnya Karena tertentu ini seperti ini Kalian juga boleh sharing aja saya Saya juga bakal lebih seneng Bisa Belajar juga dari kalian Apa yang menurut kalian lebih bagus Ya intinya Intinya kalian belajar, saya juga belajar Itu bagus banget gitu Ya itulah Langsung aja kita mulai videonya Oke, di depan kalian sudah bisa kalian sendiri terlewat Orlando Tiga jobnya dia disini Sword Saint, Samurai, dan juga Knight Pertanyaan paling umumnya Job manakah yang pantas dipakai untuk dia? Job manakah yang terbaik untuk dia? Jawaban saya Opini saya Sekali lagi Yaitu Samurai Kenapa? Mari kita dengarkan penjelasan tutorialnya Mungkin banyak dari kalian Galaunya antara Sword Saint Atau Samurai sih Atau mungkin beberapa dari kalian Masih pakai Sword Saint Walaupun level kalian sudah 99 Ya Saya Saya disini bakal kupas Kenapa kok Sword Saint Nggak begitu worth it menurut saya Jadi gini Kita mulai dulu dengan Sword Saint Karena dia job pertama ya Kita bisa lihat Dua skill awalnya Nggak mungkin tergantikan Yaitu Crash Armor Dan juga Crash of the Black Lion Itu nggak mungkin tergantikan Dua-duanya sama-sama bagus Intinya Serangannya dia ini Range-nya kayak Shuriken Tapi bedanya Dia bisa tembus-tembus kemanapun Dan damage-nya Mantep banget Dan yang paling penting Dia reduce defense Wah itu Itu obey sih Lalu Pasifnya dia Lalu buffnya dia Dia nge-buff Attack diri sendiri Dan juga memberikan efek Nullify kepada buta Paralyze dan juga ketiduran Ya ketiduran di dalam battle Luar biasa Lalu skill-skill dari Job Sword Saint Yang bisa kita lihat disini Dulu saya suka banget Sama Job Sword Saint ini Makanya bisa kalian lihat disini Levelnya 20 Ini range-nya 3 petak doang Range high-nya tetap 1 Kayak biasa Kayak Crash Armor Cuman damage-nya dia M Ya harapannya lebih sakit Dan juga menurunkan Maksimum HP dari musuh Itu juga bagus Lalu Halobo Ini Ini aku juga sering pakai dulu Satu-satunya Skill-nya dia Yang bisa areal Jadi gak Gak melulu 1 petak Tapi disini Kalian bisa lihat sendiri Itu bentuknya plus gitu 5 petak Langsung enak semua Lalu Dashblade ini Saya gak pakai Nyedot Tipi orang Itu mungkin berguna Nanti kalau ada Red Boss ya Cuman sementara kan Belum ada Jadi gak Gak begitu penting Nah Setelah saya lihat Kayaknya itu aja Jadi intinya Yang bagus Ada Halo Bull Dan juga ada Si Cross Helm Lalu kita masuk ke Samurai Kenapa kok saya lebih Milik Samurai Daripada Sword Saint Saya buka ilmu saya Jadi Cross of the Black Lion Ini kan Bagus efeknya Above Attack Sendiri Tiga giliran Sama Kebal Buta Paralyze Dan juga Tiduran Sayangnya Menurut saya Sayangnya Penggunaan TP-nya itu Cuma 18 Itu menurutku Cuma kecil Kenapa kok harus Penggunaan TP besar Karena 50% Dari TP yang kamu gunakan Itu bakal jadi AP-mu Jadi menurutku Kenapa kok Kita harus Penggunaannya besar Karena itu Dan juga Dia cuma bisa digunakan Dua kali Ya kalau dua kali Penggunaan Udah bisa membunuh musuh Kalau enggak Ya kita bakal Pukul-pukul Nanti sampai AP-mu nambahkan Repot Itulah kenapa Saya lebih suka Samurai Karena dia Banyak sekali Buff-nya Samurai punya Banyak sekali Buff Pertama yang Saya suka banget Yaitu Meditation Jelas Karena itu Nambah bravery Tim Biar bravery Tetap terjaga 96-97 Pokok 190 Udah bagus Lalu Illusion Kita lihat disini TP-nya Penggunaan 29 Tadi Bravery Penggunaannya TP-nya 20 Illusion Penggunaan TP-nya 29 Efeknya Nambah Event Keteman Lalu Ada Devotion Penggunaan TP-nya 20 Efeknya Meningkatkan Kediri Sendiri Critical Hit Dan Attack Selama 3 Giliran Memang Ini Maruk Cuman Ini Lebih sering Saya Gunakan Daripada Crash Of The Black Lion Karena Ya sekali lagi Karena TP-nya itu Menurut saya Kurang Tapi disini Dan juga Job Samurai Memberikan kita Dua ekstra serangan Juga Yaitu Hien Dan juga Night Vale Night Vale Cuman saya belum Unlock Di Akun saya Yang ini Hien Ini skill Yang paling Populer Kalau kalian Udah pernah Pake Samurai Karena Memang Enak Penggunaannya Untuk saya Nyaman Walaupun Range Cuma Tiga Tapi Range Height Nya Dua Jadi Kita Bisa Nyerang Orang Di Atas Kita Dua Petak Atau Di Bawah Kita Dua Tingkat Bakal Kita Bisa Serang Itu Enak Banyak Untuk Saya Itu Nyaman Banyak Dan Juga Night Vale Kalau Night Vale Ini Dia Nyerang Di Sekitar Dia Semua Yang Di Sekitar Dia Itu Bakal Kena Serangan Cuma Train Hit Nya Harus Sat Nol Jadi Dengan Kata Lain Kita Harus Level Sama Dia Selantai Sama Dia Selanjutnya Ada Paladin Untuk Paladin Saya Nggak Tahu Kalian Di Luar Sana Ada Yang Pakai Atau Nggak Cuma Menurutku Disini Opini Saya Pribadi Saya Nggak Begitu Suka Dengan Job Paladin Karena Kesannya Dia Bakal Jadi Tank Yang Juga Memang Terlebih Ke Range Saya Nggak Suka Hero Hero Yang Skill Range Seperti Seperti Gini Cuma Satu Petak Di Sekitarnya Itu Sulit Banget Buat Nilang Seperti Itu Dan Juga Seperti Ini Tril Niti Break Ini Masih Lumayan Tapi Lurus Saja Itu Itu Juga Sulit Seperti Hian Kan Dia Bisa Lebih Flexible Serangannya Kemana Mana Bisa Menurut Saya Menurut Saya Paladin Ya Saya Nggak Bisa Rekomendasi Ini Banget Saya Nggak Suka Banget Nggak Tau Kalau Kalian Punya Pemikiran Lain Boleh Komen Di Bawah Mungkin Siapa Tau Bisa Membuka Pikiran Saya Yang Masih Tertutup Lalu Kita Masuk Ke Pasif Pasif Di sini Saya Di sini Pakainya Battle Wise Dan Juga Pake Blade Soul Battle Wise Apa? Ini Battle Wise Zoom Lagi Biar Jelas Saya Mau Menambah Jump Dan Maximum Health Point Dari Dia Karena Menurut Saya Health Point Nggak Kalah Penting Sama Dimage Dia Saya Bisa Nambah Dimage Dia Dari Yang Lain Tapi Pasif Saya Pingin Dia Makin Tebel Lagi Health Point Lalu Blade Soul Karena Bisa Kalian Di sini Menambah Attack Dan Juga Menambah Chance Untuk Effect Itu Bagus Banget Tapi Efek Minus Dia Mengurangi Defense Solusinya Apa? Solusinya Kita Maksimumkan Aja Ini Bakal Bikin Dia Defense Status Nggak Begitu Banyak Berkurangnya Kenapa Nggak Pakai Thunder Guard Karena Saya Yakin Kalau Saya Pakai Thunder Guard Juga Thunder Guard Dan Blood Soul Itu Sakit Kak Keruan Tapi Durable Nggak Ada Saya Pengen Dia Ini Jadi Karakter Yang Kuat Dimanapun Semacam Serakah Sebenarnya Cuman Menurut Saya Itu Yang Paling Logis Menurut Saya Karena Kalau Dia Kuat Banget Di serangan Tapi Headphone Kecil Nanti Dipukul Orang Bakal Cepet Mati Sama Boong Kalau Kayak Gitu Nah Seperti Ini Efeknya Meningkatkan Significantly Ini Menambah Attack Besar Banget Ini Significantly Raise Attack And Lower Attack Resistance Jadi Menurut Jadi Intinya Bakal Menurunkan Semua Ini Attack Resistance Itu Ini Nah Disini Bisa Kalian Lihat Disini Ting 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 Nah Attack Resistance Oh Kita Coba Langsung Ketika Menggunakan Tanda Gun Langsung Kita Buktikan Disini Nah Ini Ini Yang Terjadi Attack Resistance Slash Jadi 0 20% Jadi 0 Tombol Atas 10% Jadi 30% Strike Attack Jadi Minus 10% Ini Yang Selalunya Gak Tau Apa Itu Jadi 10% Dan Kena Magic 40% Dengan Kata Lain Semua Attack Resistance Turun 20% Itu Angka Yang Cukup Besar Jadi Kayak Kalau Gak Bisa Resist Menurut Aku Gak Bisa Nyaman Lebih Baik Lebih Baik Menurut Lebih Baik Saranku Jangan Karena Dia Juga Butuh Durable Kalau Menurut Ku Ya Durable Juga Gak Kalah Penting Maksudnya Lalu Juga Kalau Reaction Skill yang warna biru Tetap Saya pakai Auto Refresh Sebelumnya Saya Pernah Pake Third Eye Punya Samurai Cuman Third Eye Ya Nuh Kepukul Dulu Baru Bisa Kena Chance Effect Kayak Kurang Kalau Ini Auto Refresh Fungsinya Buat Kita Nambah AP Nambah AP Lumayan Saya Level 15 Ini Nambah 15 Kalau Nggak Salah Setau Ketika Maksimum Nambah Nambah Langsung 22 Jadi Kalau Hoki Cukup Hoki Kalian Ketak Pukul Bisa Nambah 22 AP Secara Instant Itu Bagus Dan Juga Mungkin Alternatif Bisa Pake Shadow Guard Ini Sword Guard Yang Fungsinya Adalah Seperti Layaknya Tank Ketika Dipukul Dia Bakal Guard Ngurangi Dimage Yang Diterima Cuman Ini Bagus Buat Menambah Durable Cuman Saya Lebih Prefer Dia Menyerang Kembali Karena Aku Sudah Yakin Dengan Build Menggunakan Battle Wise Menambah Health Point Saya Nggak Bakal Sekali Pukul Mati Nggak Mungkin Udah Nggak Mungkin Jadi Dengan Harapan Ini Bisa Auto Refresh Aktif AP Saya Bisa Bertambah Dulu Dan Lalu Saya Bisa Melakukan Serangan Balik Untuk Dia Karena Agility Orang Ini Juga Nggak Nggak Kecil Kalian Bisa Lihat Agility 56 Itu Cukup Besar Walaupun Itu Kena Tambah 5 Tetap 51 Terbesar Dan Lalu Equipnya Apa Yang Terbaik Sejauh Ini Saya Menggunakan Equipnya Ya Equip Awal Ini Apa Namanya Excalibur Karena Fokusnya Ke Attack Kalau Kalian Alternatif Bisa Menggunakan Ini Nak Narok Karena Maksimum Nak Narok Yang Assault Itu Kita Buktikan Ya Jika Excalibur 120 Ya Nak Narok Yang Assault Ini Assault Nah Maksimumnya 162 Kamu kan Pengen Serangannya Sakit Dari Orlando Kamu Berlar Orlando Kan Jadi Damage Dealer Utamamu Jadi Kalau Kamu Punya Nak Narok Level Maksimum Itu Bagus Banget Jadi Sampai Bintang 5 Ya Gak Harus Plus Sampai Plus 4 Kayak Aku Ini Kenapa Aku Bikin Plus 4 Karena Disini Ada bonusnya Disini Bisa Kalian Niat Gak Bisa Nyalain Oh Nyalain Yaitu Slash Attack Plus 8 Ketika Maksimum Kalau gak Salah Slash Attack Plus Oh Kita Kita cari Nak Nak Narok Nak Narok Nak Narok Maksimum Ketika Plus 5 Slash Attack Plus 15 Itu Berguna Menurutku Berguna Sekali Plus 15 Slash Attack Cuman Saya Belum Cukup Berani Untuk Membuat Nak Narok Ini Ketika Plus 5 Takutnya Takutnya Type Nggak Jadi Assault Tapi Jadi Magic Atau Jadi Vital Aku Aduh Nggak ada Risiko Risiko Mungkin Nunggu update Terbarunya WOTV Ketika Kita Bisa Atur Type Seenak Seenak Kita Sendiri Itu Bakal Nyaman Sih Ini Kalau Kalian Mau Alternatif Pake Nak Narok Level Harus 50 Untuk Bisa Pake Attack 162 Plus 162 Dan Tipenya Harus Assault Jangan Tipe Yang Lain Kurang Mantap Menurut Saya Dan Alternatif Kedua Kita Bisa Pake Vermillion Vermillion Punya Item Si Gavgarion Truss Master Equip Truss Equip Gavgarion Kita Bisa Lihat Disini Attack 122 Cuman Enak Disini Dia Bisa Memberikan Efek Confusion Ketika Kita Pukul Orangnya Dia Bisa Kaya Linglung Bisa Pukul Temannya Sendiri Efek Confusion Itu Lumayan Bagus 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 Untuk PVP Confusion Jadi Biar Kita Biar Kita Nggak Perlu Repot Nyerang Musuh Dia Udah Nyerang Teman Temannya Sendiri Itu Itu Untuk Equip Pertamanya Equip Keduanya Kalau saya Saya Lebih suka Fokus Dia Ke Event Karena Saya Pengen Pengen Banget Dia Udah Durable Besar Tapi Masih Gede Misnya Wah Menurutku Bakal Sempurna Banget Kalau Seperti Itu Jadi Makanya Saya Nambahin Wizard Head Ini Equip Yang Nambah Effect Menurutku Paling Mudah Untuk Early Kita Cuma Perlu Wizard Head Ngebuild Sampai Kita Dapat Dodge Kalau Kalian Ngangguro Seperti Saya Saya Bikin Plus 2 Nanti Mungkin Kedepannya Saya Bakal Tambah Lagi Plus Berapa Nggak Tahu Karena Efek Dia Tambah Evasion Di Bawah Ini Kalau Kalian Bisa Lihat Evasion Plus 2 Kalau Tipenya Aku Dapat Dodge Bakal Lebih Mantap Lagi Jadi Harapanku Dari Si Topi Ini Mungkin Dia Bisa Nambah Dodge Bisa Nambah Effect Mungkin Hingga 10 Itu Mungkin Saya Bakal Puas Dari Topi R R Kayak Gini Udah Cukup Lumayan Lalu Trust Kalau Saya Trust Lebih Prefer Ke Trust Dia Sendiri Karena Efek Bolt Baruch Bagus Banget Mengurangi Damage Yang Diterima Ya Secara Enggak Langsung Dia Ini Substitusi In Skill Paladin Langsung Si Ini Bagus Banget Health Point 360 Nambah Defense Agility 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 Apa? Bisa Event Cuma Sayangnya Ya Shirt Saya Kurang Saya Baru Dapat 100 Dari 200 Ya Udah Saya Tunggu Kapan Kapan Isu Isunya Katanya 3 Bulan Lagi Event Ini Baru Muncul Lagi Si Orlando Ini Semoga Diversepat Harapanku Jadi Biar Bisa Cepat Ini Biar Kelima Biar Trust Master Cepat Cair Itu Yang Lebih Penting Lalu Lalu Kita Lanjut Ke Esper Esper Sejauh Ini Saya Cuma Menggunakan Ever Karena Saya Tidak Punya Esper Yang Lebih Baik Daripada Ever Dan Satu Satu Esper Yang Saya Leveling Dengan Niat Cuma Ever Ever Kenapa Saya Gunakan Ever Disini Karena Kalian Bisa Lihat Help Point 650 Ini Mungkin Bukan Yang Terbaik Tapi Mantuk Kuin Cuk Lumayan Disini Kalian Bisa Lihat Menambah Evation Lagi Total 7 Menambah Akurasi Rate Dan Juga Menambah Attack Menambah Attack Lagi Biar Makin Mantul Lagi Pukulannya Atau Mungkin Kalian Gak Punya Atau Mungkin Substitusinya Ever Mungkin Lebih Bonavit Kesini Sih Harusnya Kesini Nah Ini Bener Siapa Namanya Iron Giant Mungkin Ini Bakal Lebih Bagus Juga Karena Dia Efek Nambah Slash Attack Biar Biar Makin Sakit Aja Lalu Duck Eater Oke Lah Beast Killernya Gak Usah Dibuka Ini Kan Buat Farming Doang Akurasi Tetap Sama Akurasi Ada Kita Kita Juga Bisa Memperkuat Kita Dengan Slash Attack Resistance Attack Attack Cukup Besar Lebih Besar Lebih Yang Tadi Attack Dan Yang Penting Slash Attack Ini Kalau Slash Attack Itu Aku Lupa Hitungannya Gimana Intinya Kalau Kamu Nambah Attack Sama Nambah Slash Attack Itu Bakal Lebih Sakit Ketika Kamu Nambah Slash Attack Karena Sesuai Dengan Gaya Serang Hitungannya Seperti Itulah Jadi Efeknya Juga Bakal Lebih Bagus Orang Ini Atau Kalau Enggak Ya Ke Odin Ingat Video Odin Saya Bakar 20.000 Lalu Vision Card Vision Card Apa Kalian Bisa Pakai Apa Vision Card Yang Jelas Saya Cukup Sayang Kalau Mau Pakai Ini Karena Agility Minus 3 Dan Juga Minus 3% Dan Juga Saya Pengen Agility Setinggi Mungkin Jadi Saya Walaupun 3% Mungkin Cuma Minus Satu Cuma Dari Dari Hati Saya Sudah Ngomong Kalau Enggak Suka Saya Yang Sekarang Saya Gunakan Adalah Sepertinya Bukan Ever Tapi Sepertinya Ini Nah Secret Orders Semua Orang Tahu Ini Karena Party Ability Slash Attack Plus 15 Dan Juga Ini Yang Pernama Aku Suka Agility Plus 7% Walaupun Mungkin 50 7% Itu Cuma Ya Gak Sampai 5 4 Mungkin 4 3 Cuma Cuma Sekarang Lagi Saya Berharap Banget Agility Saya Tinggi Jadi Saya Suka Banget Ini Sampai Saya Maksimum Kanan Level 50 Kalau Ever Ini Bagus Tapi Untuk Temen Partinya Dia Jadi Temen Partinya Dia Yang Bawa Ever Ini Bagus Fire Attack Plus 4 Gak Bakal Guna Buat Dia Cuma Plus Partinya Plus 20% Parti Ini Saya Udah Level 50 Makanya Plus 23 Plus 20% Parti Itu Wah Tinggi Banget Menurut saya Tinggi Banget Lalu Mungkin Yang Terakhir Tinggal Sedikit Kalau Mungkin Kalian Sama Tidak Sama Dengan Saya Tidak Beruntung Sehingga Masih Belum Bisa Dapat Limit Limit Berarti Yang Kelima Yang Terakhir Tapi Dari Terus Trustmaster Seperti Saya Kosong Sayang Banget Kalian Bisa Isi Dengan Trustmaster Punyanya Mon Karena Ini Bakal Bantu Banget Kenapa Bantu Banget Sekali Lagi Efeknya Menambah Agility Dan Juga Dia Bakal Menambah Help Point Dan Juga Defense Mode Jadi Anda Jadi Semakin Keras Aja Jadi Damage Dealer Yang Keras Dan Juga Range Sangat Jauh Udah Intinya Orlando Ini Sejauh Ini Masih Sempurna Saya Tau Kedepannya Saya Udah Pernah Nonton Juga Di Server Jepang Kalau Kedepannya Bakal Ada Jadi Counter Orlando Tapi Tetep Aja Nggak Bakal Merubah Fakta Kalau Orlando Itu Karakter Yang Kuat Buktinya Sampai Sekarang Di Server Jepang Masih Banyak Orang Pake Orlando Level 99 Yaudah Mungkin Gitu Aja Video Dari Saya Sekarang Makasih Sudah Nonton Like Kalau Suka Subscribe Itu Wajib Jadi Gue Masih Tanya Subscribe Itu Wajib Yaudah Makasih Sudah Nonton Tidak